Satuan Reskrim Polores Parepare menangkap seorang pelaku pengedar uang palsu atau upal di wilayah hukum Polores Parepare. Pelaku yang berinisial SK telah menggunakan sebanyak 500 ribu rupiah uang palsu miliknya. SK juga mengaku dirinya mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti uang palsu sebanyak 6,9 juta rupiah dengan pecahan uang 100 ribu rupiah yang merupakan sisa dari uang palsu yang belum beredar ke masyarakat. Kasat Reskrim Polores Parepare AKP Nugraha Pangungkas mengatakan Polores Parepare mengamankan salah satu pengedar uang palsu dengan barang bukti uang palsu sebesar 6,9 juta rupiah dengan pecahan uang 100 ribu rupiah. Kemarin kami sudah mengamankan pelaku pengedar uang palsu di wilayah Polores Parepare tepatnya di jalan Pak Todo, Kecamatan Soreyang, Parepare dengan sejumlah barang bukti sebanyak 6,9 juta rupiah pengedar uang palsu dengan pecahan 100 ribu rupiah. Menurut persyaratan keterangan dari tersangka atas nama SK umur 60 tahun, itu sudah sempat dibelanjakan sebanyak 500 ribu untuk perluan sehari-harinya yang bersangkutan. Saat ini masih kami kembangkan siapa saja yang kawannya dia atau kawannya dia yang mengedar uang palsu ini. Kita asal dari mana barang bersama ini. Ancaman hukumannya ke mana? Ancaman hukumannya hingga sampai 11 tahun, kemudian dengan pasal 245 ya, tentang pemasuhan, terutama ini pemasuhan uang negara ya. Pihak Reskrim Polores Parepare tengah memeriksa SK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Dari Polores Parepare, Wahyu, Pare TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.